Success before 30 Itu pun berarti Anda harus jauh lebih sukses diantara teman-teman Anda di atas 30 tahun No Kalau Anda penonton setia kami sejak 11 tahun yang lalu channel ini didirikan Success before 30 berarti Anda harus sukses berhasil di 8 aspek kehidupan Tapi di video kali ini saya akan membahas Mengapa banyak orang-orang ingin cepat kaya raya sebelum usia 30 tahun Tonton video ini sampai selesai Saya akan membahas sisi yang berbeda dari Success before 30 melalui video ini Welcome to Success before 30 Business and Financial Mentoring Sahabat Entrepreneur salam hebat luar biasa Video kali ini saya itu ingin membahas banyak anak muda itu pengen cepat sukses Kalau bisa cara instan kenapa cara gampang kenapa cara susah mohon maaf Wajar manusiawi sekali Banyak orang yang nonton channel ini harapannya adalah supaya aku lebih cepat sukses daripada temanku Itu oke Tapi alhasil ketika Anda nonton ini dari perspektif Anda bukan dari perspektif saya Hasil yang kamu dapat adalah sama seperti 99% orang kebanyakan nonton channel ini dan akhirnya hidupnya tidak ada perubahan Kalau kamu ingin mencapai 1% orang yang mengalami perubahan maka kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda Ada satu skill penting yang kamu harus pelajari dan kamu kuasai dan ini kita kembali ke tahun 70 Yaitu sebuah habit atau pengalaman atau kebiasaan yang Anda tinggalkan Di tahun 70an ada seorang profesor Stanford bernama Walter Mischel Melakukan sebuah studi psikologi terkenal Eksperimen ini Mischel dan timnya melembungkan apa yang saya percaya sebagai salah satu faktor untuk sukses di semua aspek itu Pak Baik itu kesehatan, finansial, karir atau pekerjaan bahkan hubungan antara manusia Faktor inilah yang memisahkan antara orang yang super sukses, orang sukses, orang rata-rata dan orang yang dibawa rata-rata Nah eksperimen ini diuji coba pada anak-anak usia 4-5 tahun Mereka duduk sendirian di dalam ruangan Lalu sebiji marshmallow atau katakanlah jelly ya, kita ngomong jelly Diletakkan di depan mereka Terus peneliti itu bilang pada anak-anak itu Saya akan pergi sebentar dan nanti akan balik lagi Tapi sebelum pergi dia memberikan anak itu pilihan Kamu bisa makan jelly itu sekarang Atau kamu tunggu saya balik terus kamu bisa dapat satu lagi Kemudian peneliti itu pergi dan membiarkan anak itu selama 15 menit Tetapi banyak anak-anak gak sabar ketika ada jelly Namanya anak-anak diberikan jelly, manis, gula-gula Dalam waktu 15 menit, gak sampai 15 menit langsung dimakan Jadi mereka gak sabar menunggu 15 menit untuk menantikan kalau 15 menit dapat jelly kedua Eksperimen ini akhirnya dikenal dengan marshmallow test atau test marshmallow atau test jelly Dan hasil menariknya bertahun-tahun kemudian Anak-anak yang berhasil sabar menunggu 15 menit untuk menunggu jelly kedua Ternyata punya nilai lebih tinggi Tidak terkena penyalahgunaan narkoba Hidupnya lebih sehat Dan yang penting punya skill sosial lebih baik Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa menunda kepuasan adalah maju dalam hidup Kalau daripada menghabiskan waktunya untuk menghabiskan kemewahan Keinginan segera, kamu akan punya lebih banyak duit Kamu bisa pensiun lebih awal Kamu bisa aja pilih makanan dan minuman yang lebih enak, instan Tapi kalau kamu memilih makanan yang jauh lebih hambar Kurang gula, kurang rasa Berpikir jangka panjang itu lebih baik Bukan short term Itu akan membawa kamu ke dalam sebuah hidup Nah itu contoh tentang bagaimana seorang anak yang bisa menunda kenikmatan Menunda kepuasan Bersabar akhirnya dia mendapatkan nilai yang lebih baik Dan itu mereka masih usia 4 sampai 5 tahun Oke ada cerita kedua Untuk anda bercerita tentang bagaimana orang yang bersabar dan menunda kepuasan Itu ternyata jauh lebih cepat sukses Saya pernah dilatih kung fu ya sama seorang pelatih kung fu saya Waktu itu saya masih usia 16 tahun Saya kan suka nonton komik Jinmi waktu itu Ya Jinmi atau Dragon Ball dan sebagainya Dan itu luar biasa sekali Saya masih ingat guru saya, guru kung fu saya itu mengajarkan saya sebuah cerita Dan saya gak bisa lupakan cerita itu sampai sekarang Cerita itu mengajarkan tentang bagaimana seorang guru itu Dia menemukan seorang murid, dia itu ingin berlatih kung fu Sewaktu dia berlatih kung fu, dia itu ngomong Guru, saya ingin seperti pendekar-pendekar Saulim itu Bisa jurus kerah, jurus monyet, jurus naga, jurus harimau, jurus apapun Mereka pandai sekali main kung fu, indah sekali Tapi saya ingin seperti mereka Bolehkah saya belajar di perguruan ini Gurunya bilang, boleh, siapa bilang gak boleh Perguruan ini memang untuk siapapun Dan alhasil latihan pertama dia, dia berpikir bakar diajarin jurus-jurus Ternyata tidak Yang dia ajarkan oleh guru Saulim itu kepada dia hanya satu Tugas kamu sekarang adalah mencuci baju Hah? Kamu pengen dilatih kung fu tidak? Pengen guru Tugas kamu adalah mencuci baju Dan tugas kamu adalah memeras baju itu Dan kemudian menjemur pakaian pendekar-pendekar itu Baik guru, minggu pertama dia masih sabar Setiap hari meras Nah meras itu kan gerakannya seperti ini Gerakan memeras itu seperti ini Sampai minggu kedua Sampai bulan pertama Dia tetap diam, tapi dia heran Kenapa sudah dua bulan Dia tetap tidak diajari satu jurus pun Pekerjaan dia sangat monoton Pekerjaan dia itu sangat biasa Tapi tangannya setiap hari memeras Selama dua bulan Tangannya ini sudah kasar semua Karena penuh dengan deterjen sabun Dan dia memeras sampai kering kemudian menjemur Itu pekerjaan yang menjemurkan Sedangkan orang lain dia setiap hari melihat jurusnya Sana sini, sana sini Tak terasa pekerjaan itu Dia suatu hari pernah bertanya sama guru Guru mohon maaf Saya sudah dua bulan Pekerjaan saya cuma memeras baju Dan menjemurnya Kapan saya diajarin kungfu? Wajar dong Orang bertanya seperti itu Gurunya menjawabnya dengan tanya Saya tidak akan menjawabmu sekarang Tetap aja lakukan pekerjaanmu Kalau kamu masih tetap ingin berlatih kungfu Lakukan pekerjaan itu terus Sampai pada waktunya Saya akan ajarkan kamu satu jurus Baik guru Nah namanya orang dulu itu gak ada sosmed ya Orang dulu itu kan sabar Monoton Kemudian pekerjaannya itu betul-betul sangat Tidak banyak gangguan informasi seperti sekarang Sehingga dia begitu polos dan lugu Melakukan semua pekerjaan itu dengan sangat-sangat tulus Alhasil sudah dua tahun Tak terasa tangannya sekarang menjadi kekar Urat-uratnya otot-ototnya keluar semua Tangannya menjadi sangat kuat Bahkan suatu ketika dia meras itu dengan sangat kuat Pernah dia suatu ketika dia meras itu sampai baju itu jadi robek Wah saking kerasnya Dia memeras itu Karena setiap hari melakukan pekerjaan yang sana Suatu hari guru ini berkata Wahai anggaplah nama murid ini bernama Budi Budi kamu kesini Siap guru saatnya aku ikutkan kamu ke kompetisi pertandingan kungfu antar perguruan Duh guru saya kan belum diajarkan Satu jurus pun kungfu Saya kan tidak mengerti melawan pendekar kungfu itu saya bisa mati konyol Mereka kan nguasai jurus sana jurus ini Jurus bangau sampai jurus keras sampai jurus monyet Kan saya bisa mati konyol Kamu percaya sama guru atau tidak? Percaya kalau percaya kamu ikut kompetisi ini Siap guru Tapi waktu dia mengatakan siap guru Dia mukanya masih bingung Mati Ini kalau saya dipukul mati konyol gimana ya? Kamu ikuti instruksi guru Kalau kamu diserang Kamu menghindar tangkap tangannya Baik guru Ternyata ketika kompetisi pertama dilakukan Dia melawan satu pendekar yang tangannya tuh Gayanya macem-macem Menguasai jurus macem-macem Bisa salto sana salto sini Terbang sana terbang sini Wah dia udah gemetaran Kalau kamu percaya dengan omongan guru Sebenarnya saya sudah mengajarkan kamu satu jurus kungfu Kamu gak sadar Jurus apa itu guru? Itu jurus memeras baju Itu jurus apa? Itu jurus kungfu katanya Kok bisa? Kamu menghindar Tangkap tangannya Dan seolah-olah anggap tangan itu adalah Baju guru Saulin itu Baju pendekar Saulin Dan tangan itu kamu peras Peluntir seperti kamu meras baju Baik guru Dan ternyata benar Ketika kompetisi berlangsung Dia melakukan satu pemukulan Dia menghindar Kemudian dia tangkap tangannya Tahu apa yang terjadi Ketika dia langsung bayangkan tangan itu Seperti baju yang diperas Perak Dan tangan orang itu Patah Bahkan remuk Sahabat SP30 yang saya cintai Cerita ini mungkin terdengar Klasik bagi anda Tapi ini ceritanya apa? Orang yang menguasai Banyak jurus Kalah dengan satu orang Tukang cuci baju Tidak diajarkan kungfu Tapi dia melakukan gerakan yang sama Selama dua tahun Dan konsisten Apa makna dari cerita ini? Sama dengan cerita Mars Melo itu tadi Yaitu dia menunda kepuasan Dia sabar Dia tidak banyak bertanya Tapi dia Dengan tenangnya Mengikuti arahan Mentornya Dan alhasil Tangannya patah Remuk Bahkan saya denger ceritanya Remuk Anak muda sekarang Pengen sukses sebelum 30 Pengen lebih cepat dari teman-temannya Tidak bisa saudara Kalau anda hari ini melakukan suatu gerakan Yang berubah-ubah Sebentar ganti profesi Bosan ganti pekerjaan lain Bosan ganti bidang yang lain Bagaimana anda bisa sukses? Kalau saya pernah wawancara Pak Andrew Pemilik Pusat Gade Indonesia Yang sekarang pemegang salam Salah satu pemegang salam besarnya Holy Wings Dia kan bilang Sebuah pekerjaan itu Tidak bisa sukses Kalau anda tidak kerjakan Fokus selama 10 tahun Sama Anak muda sekarang Pengen cepat sukses Tapi setiap bulan ganti bidang Setiap bulan ganti pekerjaan baru Karena lihat peluang lain Lebih bagus Cerita ini Mungkin terdengar klasik Anda mungkin ngomong Ah itu cerita zaman dulu Sekarang kan sosmed bisa lebih cepat No Meskipun anda mengetahui informasi banyak Meskipun anda hari ini mengetahui informasi Lebih cepat dari teman orang lain Sebentar lihat bitcoin harganya naik Menyesal Kenapa saya tidak beli dari kemarin? Orang yang sukses Golongan 1% Adalah golongan orang yang sabar Anda baca buku saya Badai pasti berlalu Di saat saya dibully Di saat saya disakiti sama teman-teman saya Saya bersabar Apakah saya sebagai anak Bertumbuh dengan Hati yang hancur? Pasti Saya seperti hidup itu Tidak punya jalan keluar Tapi saya percaya Apa makna dibalik penderitaan ini semua Ketika kita bisa sabar menunggu Badai itu kasih berat Waktu itu pasti akan tiba Dan itu saya alami sendiri Ya Pak Chandra Kisah hidup Pak Chandra sama saya kan beda Pak Setuju Setiap orang punya kisah hidup masing-masing Tapi satu yang anda dan saya Sama Yaitu Setiap orang Punya jatah gagal yang harus dihabiskan Setiap orang Wajib Ada kuota kegagalan Yang harus anda habiskan Anda menghindar sekarang Anda akan terima Kegagalan itu di usia tua Anda menghindari kegagalanmu sekarang Nanti ketika anda perkawinan Anda akan mengalami kegagalan Bukan saya mendoakan yang enggak-enggak Karena setiap orang punya kuota kegagalan Success before 30 itu Saya mengajak anda itu bukan untuk sukses 30 Saya mengajak anda untuk menghabiskan kuota anda Di bawah usia 30 Ketika anda sudah mengalami berbagai macam tantangan Rintangan Cibiran Makian Percayalah Kuota kegagalanmu dihabiskan banyak di usia muda Dan itulah masa-masa fase-fase Dimana setiap anak muda Wajib digembleng Wajib ditempa Wajib tidak boleh dimanjakan Ketika kamu mengasuki kehidupan Yang lebih matang di usia 30 40 50 Inilah pengalaman hidup saya Dan kalau saya kronologiskan Hampir banyak kisah orang-orang sukses di dunia ini Mereka mengalami masa-masa berat di masa usia muda Dan itu bisa terjadi sama anda Dan kalau anda menganggap pak saya 30 Belum jadi apa-apa It's okay Anda sedang menghabiskan kuota kegagalan Dan menurut saya itu sukses Anda belum gagal Anda gagal kalau anda berhenti This is your process Sebelum usia 30 tahun That was your process Sebelum kamu menjadi pribadi yang sukses seutuhnya Sahabat TWSD 30 Semoga video kali ini Bisa memberikan anda inspirasi Kekuatan Bagaimana anda bisa mengarungi 2024 ini Menjadi sebuah kristalisasi hidup yang lebih kuat Di masa akan datang Tenang ingat kata-kata pak canda Saya sedang menghabiskan kuota kegagalan saya Dari saya Candra Putanegara Success before 30 Sukses untuk anda Salam hebat Luar biasa